Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selepas Anwar Ibrahim diberi kredit ataupun pujian Oleh beberapa pihak Berkaitan dengan keberanian Beliau Berkaitan dengan kepimpinan beliau Iaitu mengucapkan Salam ta'ziah Menzahirkan rasa dukacita atas pemergian Ismail Haniye Akhirnya ini satu perhimpunan yang dilakukan Anwar Yang pasti menggemparkan politik Malaysia Terutamanya seluruh rakyat Malaysia Sedara-sedara baru-baru ini kita ada juga mendengar Berkaitan dengan perhimpunan untuk memprotes Anwar Ibrahim Memprotes kerajaan Namun ini satu perhimpunan yang bakal dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dimana saya rasa ini satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim Menurut Perdana Menteri Perhimpunan Solidarity Ahad ini Kutuk Pembunuhan Haniyeh Perhimpunan Solidarity bersama rakyat Palestine Yang bakal berlangsung di arena Aziata Bukit Jalil Ahad ini adalah antara tindakan bagi menyampaikan mesej Bahawa Malaysia mengutuk pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh Dan menyokong Palestine Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Mesyuarat Jemaah Menteri telah mengadakan perbincangan Dan mengeluarkan kenyataan yang tegas berhubung isu Palestine Kita sudah berbincang dalam kabinet Kita sudah membuat kenyataan tegas Dan kita akan ada perhimpunan hari Ahad ini Saya ingat ini sudah cukup untuk kita menyampaikan mesej katanya Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita Selepas menghadiri Majlis Bacaan Yasin Tahlil dan doa selamat Sembenah sambutan Hari Pahlawan Tahun 2024 di masjid hari ini Masjid Negara Terdahulu Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata Satu perhimpunan Solidarity Bersama rakyat Palestine akan diadakan Ahad ini Selepas sholat maghrib dengan dihadiri oleh Perdana Menteri Sedara-sedara di dalam perkembangan yang lain Dato' Seri Anwar Ibrahim telah mendapat kredit Tak ramai orang macam Anwar Dokter Mazah puji keberanian kesungguhan Perdana Menteri Tonton-tonton, ini pasti satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Anwar Ibrahim tidak melakukan perhimpunan untuk memprotes pembangkang Untuk melawan balik, melawan semula perhimpunan yang telah dilakukan kepadanya Sebaliknya, beliau sanggup melakukan perhimpunan Solidarity Untuk mengutuk pembunuhan Ismail Khanie Perhimpunan Solidarity bersama rakyat Palestine yang bakal berlangsung di arena Asyata Bukit Jali Saudara-saudara berkaitan dengan ini apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati Saudara-saudara ini satu keputusan mahkamah Yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin Sebagai seorang ahli politik yang pernah menjadi Perdana Menteri Berkaitan dengan ini, saudara-saudara Melibatkan nama bekas Menteri Keuangan yang dulu yaitu Lim Guan Eng Ini adalah satu isu yang mengaitkan kedua-dua pemimpin ini Muhyiddin Yassin dan Lim Guan Eng Berkaitan dengan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari Rupanya ini pendedahan terbaru Daripada peguam Lim Guan Eng Adakah dengan ini Muhyiddin bakal kalah Ataupun terpelanting? Kita nantikan Pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari Dibatalkan masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri Menurut peguam Lim Guan Eng Mahkamah tinggi di sini hari ini Bertarik 15 Julai Diberitahu bahwa isu pembatalan Pengecualian cukai Kepada Yayasan Al-Bukhari Berlaku ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Peguam Gok Ngexiong yang mewakili bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng Berkata surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani Pengurusi Yayasan itu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari pada 5 Februari 2021 Menunjukkan gambaran yang jelas Menunjukkan gambaran jelas berhubung perkara berkenaan Ngexiong berkata demikian melalui pernyataan pembukaan Dalam kes saman Guan Eng terhadap Muhyiddin Yang didakwa mengeluarkan 3 kenyataan fitnah Membabitkan isu pembatalan pengecualian cukai Keatas Yayasan Berkenaan Pada 9, 11, dan 12 Mac tahun lalu Melalui laman Facebook milik Ahli Parlimen Pago itu Menurut Peguam itu Perkataan yang digunakan Syed Mokhtar dalam surat berkenaan Adalah sangat jelas Yaitu Barbaru ini yang hanya boleh Bermaksud ia berdasarkan pada tarikh 5 Februari 2021 Ia hanya boleh bermakna Bahwa pembatalan itu sememangnya berlaku Ketika Defendant yaitu Muhyiddin menjadi PM Surat daripada Tan Sri Syed Mokhtar itu Tidak menyatakan plaintif Guan Eng Atau kerajaan PH yang jatuh pada akhir Februari 2020 Disebabkan langkah syaraton Yang mana Defendant memainkan peranan penting Bersama beberapa MP lain meliputi Datuk Seri Muhammad Azmin Dan Datuk Zuraida Kamarudin Sebagai orang yang bertanggungjawab Dengan pembatalan terbabit Walau apapun dokumen akan dikemukakan di mahkamah Juga akan menunjukkan tidak ada satu pun bukti Atau dokumen boleh membuktikan Bahwa plaintif yang menyebabkan Pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari dibatalkan katanya Malah Ngek Siong berkata PM Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah membuat kenyataan pada sidang parlimen 21 Mac 2023 Yang didakwa membongkar dan Mendedahkan kenyataan fitnah Defendant Beliau berkata Anwar memaklumkan Bahwa anak guamnya Tidak pernah membatalkan status Pengecualian cukai Yang diberikan Yayasan Al-Bukhari Sedara-sedara Guan Eng mendakwa kenyataan fitnah itu Juga bermaksud Beliau menyalahgunakan kedudukan Dan kuasanya dengan memberi kuasa Atau mengarahkan LHDN Untuk mengenakan cukai dan penalti Ke atas Yayasan Kebajikan Berkenaan Apabila ia tidak Dapatut dikenakan cukai Tontonan-tontonan ini Persoalannya adalah Adakah ini satu kekalahan Kepada Muhyiddin Yassin di mahkamah Ataupun mungkin Ini akan menyebabkan Muhyiddin Yassin Berisik untuk dikenakan Tindakan undang-undang Jadi sedara-sedara Apa komen anda Berkaitan dengan ini Sekian saja Sudah pasti banyak persoalan Yang boleh dilakukan di sini